Pemirsa, saat ini saya ada di Jalan Raya Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa. Di siang hari ini telah terjadi puting beliung yang mengakibatkan puluhan kayu yang ada di pinggir jalan desa Amin Tumbang. Baik, Pemirsa, kita ikuti laporan selengkapnya. Angin puting beliung kembali terjadi di Gangpaten Jember, tepatnya di sekitar Kecamatan Jenggawa. Sejumlah pon besar di pinggir jalan Raya Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa, tumbang dan menimpa satu unit mobil pick-up yang sedang mengangkut barang rongsokan. Warga pun bergotong royong untuk membantu mengevakuasi mobil pick-up tersebut agar arus lalu lintas kembali normal. Beruntung tak ada korban jiwa dengan kejadian tersebut. Banyaknya pohon tumbang di jalan Raya Desa Jatimulyo, Jenggawa ini membuat jalur penghubungan tiga kecamatan menjadi macet selama beberapa jam. Selain itu, angin puting beliung juga menerjang kandang ayam milik Sayuti, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa. Akibat kejadian tersebut, kandang ayam mengalami kerusakan yang cukup parah, diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.